Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dita Ananda dengan link 5.8 Di sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar model, pendekatan, strategi, dan metode mengajar Yang pertama yaitu konsep dasar model berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar B. Pendekatan pembelajaran Pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan atau tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar A. Pendekatan kontekstual B. Pendekatan kontruktifisme C. Pendekatan pemecahan masalah D. Pendekatan induktif E. Pendekatan dedektif E. Pendekatan open-ended G. Pendekatan saintifik H. Pendekatan proses yaitu yang saya sebutkan tadi macam-macam pendekatan yang selanjutnya yaitu C. Strategi pembelajaran strategi pembelajaran adalah sebuah cara atau metode yang bisa diterapkan selama proses belajar mengajar di dalam kelas macam-macam yang pertama ada strategi discovery learning atau menyiapkan pembelajaran yang kedua strategi inquiry learning atau penyelidikan pembelajaran yang ketiga strategi problem basic learning atau pembelajaran berbasis masalah yang keempat project basic learning atau pembelajaran berbasis proyek selanjutnya metode mengajar metode mengajar adalah cara atau jalan yang dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan kepada peserta didi yang melalui sebuah kegiatan belajar mengajar dengan seorang guru macam-macam A. Metode ceramah ada metode diskusi metode demonstrasi metode eksperimen metode simulasi metode tanya jawab metode drill metode resitasi atau pemberian tugas metode karya wisata metode problem solving dan masih banyak metode yang bisa diterapkan di dalam kelas terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton